Terima kasih nama-nama bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah video menampilkan perjuangan guru dan siswa di Sidrap, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Lampak guru, perempuan memakai baju lengan panjang berwarna putih, mengandakan rok dan jilbab hitam, serta tas ransel di punggung, menarik tali yang terhubung rakit di atas air sungai. Video lainnya, beberapa siswa berseragam sekolah dasar menyeberang sungai dengan cara yang serupa. Mereka adalah guru dan siswa SDN 2 Belawai, Kecematan Fituriasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nining Anggriani yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Nining. Ya, halo Mbak. Nining, bisa Anda jelaskan bagaimana cerita perjuangan guru dan siswa SDN 2 Belawai Sidrap ini menyeberang sungai menggunakan rakit agar sampai ke sekolah? Ya, baik. Jadi, beberapa hari yang lalu itu viral sebuah video di mana ada seorang guru yang berusaha menarik tali yang terhubung dari atas sungai. Beberapa siswanya juga terlihat menarik tali tersebut untuk sampai ke daratan. Nah, diketahui guru dan siswa ini merupakan dari SDN 2 Belawai Sidrap. Nah, setelah kami konfirmasi kepada salah satu guru, yakni Ibu Hasmi, mereka membetulkan peristiwa tersebut. Jadi, Ibu Hasmi mengatakan awalnya masih bisa menyeberang secara langsung karena air cukup dangkal waktu itu. Namun, akhir-akhir ini Kabupaten Sidrap dilanda banggir, maka dari itu mereka terpaksa menggunakan rakit dan harus berusaha untuk menyeberang dengan melawan arus sungai. Seperti itu perjuangannya, Mbak. Linting, kemudian apa yang membuat guru dan siswa SDN 2 Belawai Sidrap ini harus menggunakan rakitnya untuk ke sekolah? Ya, baik. Jadi perlu diketahui, para siswa dan guru ini kebetulan tinggal di daerah pegunungan. Jadi, untuk sampai ke sungai itu perlu waktu sekitar 2 km untuk sampai ke sungai. Kemudian dari sungai ini, mereka naik rakit dulu untuk sampai ke daratan lagi, untuk menyeberang ke desa Belawai bagian barat. Nah, kemudian siswa ini harus berjalan kaki lagi sebanyak 500 meter, kira-kira seperti itu, untuk sampai ke sekolah. Nah, diketahui awalnya itu ada jembatan, ada jembatan gantung penghubung di desa tersebut. Namun, pada tahun 2020 itu jembatannya ambruk dikarenakan banjir yang terjadi pada tahun 2020. Seperti itu. Yang terkait video viral tersebut, apakah sudah ada begitu respon dari pemerintah Kabupaten Sidrap sendiri? Ya, baik. Jadi setelah kami konfirmasi ke pihak pemerintah Kabupaten Sidrap, yakni Sekda Sidrap Sudirman Bumi, beliau berjanji akan membangun jembatan permanen, namun pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak BMWS atau pihak yang mengkoordinir bagian sungai tersebut untuk anggarannya. Nah, diketahui anggarannya ini berpisah 4-5 miliar, seperti itu. Baik, Tribunan Jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari guru SDN 2 Belawai Sidrap, bernama Hasmi. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, mungkin bisa diceritakan, kok, kendalanya mengingat lokasi atau juga mungkin tempat tinggal yang cukup jauh dari tempat sekolah ini dan harus menempuh jalur yang tidak biasanya. Seperti apa sih, Pak? Ya, kalau kemarin awal jembatan Amrut, awal-awal itu beberapa bulan, itu kita masih bisa menyebrang tanpa menggunakan rakit. Kalau tidak banjir, tapi kalau tidak banjir, tidak ada jalan. Nah, kalau sekarang karena apalagi musim hujan, saya lihat di sungai disitu sudah berubah, sudah dalam dan tidak bisa lagi disebrang, tidak bisa lagi kita menyebrang tanpa menggunakan rakit. Nah, kendalanya, meskipun ada rakit, kalau airnya terlalu tinggi, itu susah kita menyebrang. Setiap pagi itu, anak-anak disitu, saya cukup prihatin melihat perjuangan mereka. Mereka tetap semangat, meskipun hujan, meskipun banjir, mereka tetap mengantri disana untuk disebrangkan tidak sekalian, karena banyakkan dari mereka dari sebrang, jadi tidak sekalian diangkut menyebrang untuk menjaga keselamatan mereka. Dan saya selaku pekang guru yang ada di sebrang sana, sering mendampingi mereka untuk menyebrang. Begitu pula kalau pulang sekolah. Pernah juga itu, ketika menyebrang paginya, kami bisa. Tapi pas di sekolah, hujan deras, banjir, tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi, jadi kami menunggu sampai air redah. Saya melihat mereka, saya menitikan air mata, diantara mereka ada yang sudah lapar, belum sampai di rumah. Terima kasih, teman-teman sekalian. Terkait dengan berita bahwa di Kabupaten Sitrap ini ada dusun kita di Desa Belawai yang jembatannya rusak. Jadi, saya sampaikan bahwa jembatan itu, di sana bentangannya kurang lebih 80 meter. Sungai 80 meter, dipasang surut. Jadi, kalau tidak dalam musim hujan, masyarakat bisa melewati di bawah. Tapi dalam keadaan musim hujan begini, memang tidak ada jalan lain. Tetapi jembatan itu rusak pada tahun 2020 kemarin. Jadi, terhadap banjir, lalu kemudian jembatan layang, jembatan gantung yang ada di sana itu, jembatan permanen, jembatan gantung, lebar 1,2 meter. Nah, itu yang akses masyarakat. Rusak pada tahun 2020. Nah, sekarang, sebagai langkah darurat, memang masyarakat menggunakan rakit. menggunakan rakit dibantu dengan, dibantu TNI Polri membuat, membuat ketali dan sebagainya, untuk keamanannya. Sekarang bagaimana langkah pemerintah? Langkah pemerintah sejak itu rusak, direncanakan kembali akan dibangun jembatan gantung yang sama. Di lokasi yang sama? Di lokasi yang sama. Hanya saja karena ini juga wilayah sungai yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi, ini tanggung jawab balai besar. Maka, desainnya sudah siap di Dinas PU. Sekarang dalam proses pengajuan ke balai besar untuk supporting penganggaran. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!